Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Terima kasih. 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 Yang konon katanya ditinggalkan suaminya, hanya gara-gara dia berteman dengan teman suaminya. Ceritanya seperti ini. Teman saya ini memiliki seorang suami, dan suaminya itu memiliki seorang teman. Nah, seiring berjalannya waktu, sang suami ternyata berkonflik dengan teman mereka bertiga. Ya, intinya teman mereka bertiga, awalnya justru yang memperkenalkan si istri dengan sang teman, itu adalah suaminya sendiri. Ini teman saya, teman kerja saya, satu kantor. Kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata di kantor sang suami dengan sang teman itu berkelahi atau berantem. Ada selisih paham lah intinya. Kemudian di sisi lain lagi, tiba-tiba si perempuan ini ditinggalkan begitu saja. Saya bisa terima kamu, karena apa teman-teman? Karena justru sang teman dari suaminya itu akrab ke istrinya. Dalam arti akrab yang sebenarnya hanya sebatas teman. Hanya sebatas bersosialisasi sebagai tetangga. Kemudian sang istri merasa dibuang oleh sang suaminya hanya gara-gara si temannya tadi. Tanpa alasan apapun. Aku tanya, kamu tahu alasan suami kamu ninggalin kamu? Nggak tahu. Dalam arti begini, yang tidak dia tahu adalah sebetulnya ada konflik apa antara suaminya dan temannya yang sekarang akrab sama istrinya tadi. Itu yang dia tidak tahu. Jadi sang suaminya yang mesen, kalau kamu masih mau lanjut jadi istriku, tetap kita rumah tangga, kamu jauhi dia. Sebetulnya memang, ya kita patuh terhadap sesuami betul. Tetapi sekali lagi, karena mereka lingkupnya bertetangga, pasti akan sering ketemu sang istri. Ya kan? Sering ketemu dan jujur memang sang istri nggak punya masalah. Ya jadi kalau menurut saya, ketika saya sendiri, oke. Saya akan ikuti. Saya akan sangat tacungi jempol seorang istri yang mengikuti amanah dari sang suami. Namanya patuh sama suami. Saya setuju. Tetapi karena mereka lingkup ditinggalkan di tempat yang sama, kemudian ketika si perempuan ini masih bersosialisasi dengan sahabatnya, kemudian dia marah, kemudian ditinggalkan, atau dibuang begitu saja hanya karena temannya, menurut saya itu nggak etis. Menurut saya nggak etis. Karena sang istri nggak tahu apa-apa. Nggak ada hubungan dengan kamu yang berkelahi dengan temanmu. Saya tengahi jalurnya. Saya tanya. Bisa nggak kamu meninggalkan sahabat kamu tadi? Saya bisa saja meninggalkan dia. Tapi karena lingkup kita sama, tetap di lingkungan itu, terkadang kita masih bisa bersosialisasi. Masih tautonegor di rumah. Masih tiba-tiba tutur sapa masih ada. Dan secara perlahan, sang suami menganggap kalau si istrinya tadi sudah selesai. Alasannya ya karena satu, anggaplah dia diceraikan hanya gara-gara masih dekat dengan musuh dari suaminya. Padahal dulu adalah sahabatnya. Bahkan yang mengenalkan teman dengan istrinya adalah temannya sendiri. Suaminya sendiri maksud saya. Dan buat saya, maaf ya teman-teman. Saya percaya, saya sangat-sangat mendukung ketika ada seorang istri yang patuh dengan suami. Tetapi ketika ada suami yang sangat otoriter, Ketika ada suami yang sangat posesif dengan sifat. Dan tanpa menjelaskan apapun, buat saya itu nggak adil. Dan itu bukan laki-laki. Buat saya itu bukan sifat laki-laki. Di sini, aku juga pernah mengalami hal yang sama. Tetapi tidak sedetail itu. Tetapi tidak sedetail itu. Tapi intinya memang ditinggalkan hanya gara-gara yang kita sendiri. Kadang-kadang kayak temanku dan aku itu hampir sama. Tadi ketika kita habis selesai ngobrol, makanya setelah kita ngobrol, Wardi aku suruh pergi belanja ke pasar. Aku syuting, aku tutup pintu. Makan Tulus mau syuting. Pengen serius ngobrolnya biar supaya enak didengar. Setelah ngobrol, jawaban kita sama. Kok kita mengalami hal yang sama ya Tulus ya? Sekarang begini teman-teman. Kamu menyakiti seseorang. Kamu meninggalkan seseorang. Suami meninggalkan istri atau istri meninggalkan suami. Itu fine-fine aja. Hak masing-masing. Allah tidak mengharamkan perceraian. Tetapi Allah tidak menyukai perceraian. Allah benci dengan perceraian. Tapi Allah tidak melarang. Kalau memang itu harus terjadi, tidak masalah. Tetapi dalam hal ini adalah, saya cuma ingin nanya sama kalian. Saya cuma ingin tanya sama kalian. Karena saya juga pernah mengalami hal yang sama. Saya itu tipe yang sangat penyayang. Tipe orang yang sangat penyayang. Tidak terhadap keluarga saya, sama teman saya, sama pacar apalagi. Intinya sama orang-orang di sekitar saya. Saya memang seperti itu. Dan sama dengan si perempuan ini. Saya cuma ingin nanya sama kalian yang bisa begitu aja ngebuang pasangan dengan alasan yang gak jelas. Atau dengan alasan dengan pasangan kamu yang baru. Intinya kamu yang berselingkuh gitu lah. Atau kamu yang meninggalkan pasanganmu tanpa alasan yang jelas. Saya cuma ingin tanya. Apa kamu lupa dengan apa yang sudah kalian lakukan selama ini? Jadi kadang-kadang aku berpikir gini sih. Kok orang bisa ya cerai begitu aja? Kok orang bisa ya? Lewat mener. Harap komplain, yo komplain terus apa? Nengkini yo ngontrak? Seadanya. Kadang ya, saya mikir gini sih. Oke, kamu bisa selingkuh dengan seseorang yang lebih dari pasanganmu. Kamu bisa jalan dengan orang yang mungkin lebih banyak uangnya. Kamu bisa lebih jalan dengan orang yang sehobi sama kamu. Alasannya banyak. Oke, saya tidak menyalahkan perselingkuhan. Tetapi ya hak masing-masing lah itu. Jadi orang selingkuh pun punya alasan. Kedapa saya selingkuh mungkin pasangan saya gak rapi. Pasangan saya gak bisa diperjuangkan. Atau pasangan saya bukan pasangan yang baik. Anggaplah seperti itu. Lalu kembali ke yang lain. Saya gak menyalahkan perselingkuhan ya. Menggogerso hak masing-masing. Toh dosa kalian sendiri yang tanggung. Yang ingin saya tanyakan disini adalah. Oke, pasanganmu lebih jelek. Oke, pasangan kamu lebih miskin. Sama kamu, kamu gak dapat apa-apa. Kamu dapat yang wah-wah setelah dengan pasangan kamu yang baru. Lebih cakep, lebih ganteng, lebih cantik. Lebih kaya. Lebih memiliki uang banyak. Tetapi sekali lagi ada sesuatu yang tidak bisa kamu beli dengan uang. Ada sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan. Hei. Kamu bisa meninggalkan orang semau kamu. Kamu bisa mempermainkan orang semau kamu. Kamu bisa membohongi orang seenak udel kamu. Tapi ada karma di belakang itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah. Kamu dapat yang lebih cantik. Kamu dapat yang lebih ganteng dari pasanganmu yang sekarang. Tapi maaf. Belum tentu orang yang ganteng dan cantik tadi bisa seperti pasanganmu yang kemarin. Oke, pasangan kamu kemarin jelek. Tapi dia sangat penyayang. Dia memperdulikan kamu. Dia mengerti kamu. Cara paling mudah apa mas terus buat melupakan atau berdamai dengan masa lalu? Gampang. Ingat baiknya. Sekarang kamu punya istri jelek banget. Istri kamu tuh jelek. Gak cantik. Gak good looking. Gak pinter nyari duit. Gak ada duitnya. Dan bahkan kamu susah setelah kamu sama istrimu yang sekarang. Anggaplah seperti itu. Tapi. Istri kamu tadi pinter ngelola uang. Istri kamu tadi pinter masak. Istri kamu tadi rajin. Sama istri kamu yang kaya raya. Lebih cantik. Tapi dia gak bisa masakin kamu. Dia gak perhatian sama kamu. Dia gak sayang sama kamu. Tapi dia bisa melakukan hal yang dia mau setelah mereka dia punya. Gak sama coy. Sekarang kamu bisa berlaku semau kamu. Karena kamu masih sehat. Karena kamu masih merasa hebat di hidup kamu. Tapi ke depan apa kamu bisa menjamin. Hidup kamu akan terus sebaik. Hidup kamu akan terus sebaik. Ya. Buat mbak dan emas yang pernah diselingkuhi. Atau ditinggalkan sang kekasih. Belum lupa sampai detik ini. Kalau memang dia sudah tidak bisa diperjuangkan. Saran saya. Mendingan tahan sakitnya. Sampai betul-betul lupa. Daripada kembali ke orang yang justru akan membuat jenengan lebih sakit hati lagi. Karena dia bisa melakukan itu. Terkecuali dia betul-betul ingin bertawabat. Betul-betul dengan menyadari kesalahannya. Ada satu pasangan loh temanku sendiri yang ditinggalin sama suaminya. Hanya gara-gara dia masih bersosialisasi. Tidak pacaran, tidak hubungan, tidak selingkuh loh ya. Hanya bersosialisasi dengan musuh dari sang suami. Kan tidak nyambung. Alasan dia. Kalau memang kamu cinta. Kalau memang kamu sayang sama aku. Tinggalin dia. Jangan ada dia di hidup kamu. Terus piecaran nih. Bagaimana menyikirkan orang di sekitar kita. Sedangkan kita tidak ada masalah. Kita tidak ada masalah apa-apa. Mak Lusi dekat sama aku. Terus tiba-tiba tikanya tidak suka. Aku tidak akan mau dekat sama kamu lagi mung. Terus gara-gara kamu dekat sama Mak Lusi. Karena Lusi nya berantem sama Tika misalnya. Buat saya itu bukan sifat saya. Saya tidak bisa seperti itu. Tidak semua orang bisa gitu loh teman-teman. Jadi terus. Sono berantem sama si A. Terus kita ikut berantem. Terus kita juga ikut musuhin. Tidak ada masalah. Tiba-tiba kita diemin. Kan lucu. Apalagi dia di lingkup kita gitu loh. Seharusnya ketika kamu memaksa. Ya betul. Cinta harus ada pengorbanan. Tapi pengorbanan itu ketika kamu ceritakan ke orang. Kamu cuma diketawain. Kok goblok banget kamu jadi orang. Kamu bodoh banget gitu loh. Punya istri. Gara-gara masih berteman dengan orang yang musuhan sama kamu. Terus kamu. Suruh jauh istri kamu jauhin dia. Wah itu gak etis buat saya. Sifat-sifat orang bodoh itu. Bukan orang yang terkamu orang bodoh. Sekarang kamu bisa dapat yang lebih dari istri kamu. Kamu bisa lebih dapat dari apa yang kamu cari sebelumnya sama istri kamu. Tapi sekali lagi saya ingatkan. Banyak kegiatan. Makanya damai kan di dirimu tadi. Dengan mengingat sesuatu yang lebih. Dulu dari nol kamu bareng-bareng sama dia. Guys. Hei para laki-laki saya ingatkan. Mencari pasangan yang banyak uangnya gampang. Apalagi kalau kamu ganteng atau cantik. Mencari pasangan yang good looking buat diri kamu. Dengan dasar kamu sudah good looking. Kamu juga cakep. Kamu ganteng. Kamu cantik. Terus kamu uang kamu banyak. Itu sangat gampang sekali. Pasangan seks dan lain sebagainya itu sangat mudah. Mau selingkuh juga gampang banget. Pokoknya yang jelek-jelek itu gampang. Tetapi sekali lagi. Kamu dapet yang lebih dari pacar kamu. Tapi kamu gak dapet seorang kekasih atau seorang istri. Yang masih mau nyelimutin kamu saat kamu tidur. Yang masih mau ngelus kepala kamu saat kamu tidur. Yang masih mau ngelus badan kamu ketika kamu capek. Pernah gak? Kamu cuma dapet partner seks. Kamu cuma dapet teman selingkuh. Cuma untuk seneng-seneng. Alasan kamu cinta. Alasan kamu sayang. Kamu tinggalkan orang yang kamu sayangi. Kamu tinggalkan dia begitu saja. Dengan tanpa alasan. Selanjutnya ketika kamu dapetkan dia. Pinting mana? Orang yang kamu sakit kamu diurusin. Kamu makan kamu dimasakin. Sekarang kamu punya istri lebih cantik. Tapi kalau dia gak bisa apa-apa. Kamu tidur kelar. Biarin aja tidur bodo amat. Nemu gak kamu pacar atau suami atau istri yang kayak gitu. Nah jadi ingatlah ceritanya. Ingat perjuangan kalian dalam memperjuangkan. Dalam menyatukan hati. Bukan karena dia lebih cantik, dia lebih ganteng. Saya tinggal di sini sama suami. Saya juga gak rugi. Dia ganteng. Dia bertanggung jawab. Oke. Kalau memang betul-betul mantan pacar kamu atau mantan suami kamu tadi. Bukan orang yang pantas. Tetapi kalau memang orang yang pantas. Orang yang baik. Kamu tahu sifatnya. Kamu tahu kelakuan. Tapi masih kamu sia-siakan. Yang tolol siapa. Itu aja. Guys. Tak eleng no manek. Saya ingetin lagi. Nyari pasangan yang mau nyelimutin kita saat kita tidur itu juga susah. Mau nyari pasangan yang peduli sama kita saat kita sakit itu susah. Jangankan teman. Jangankan kekasih. Saat kita sakit dia gak peduli juga ada. Kamu lagi tidur kamu gak selimutan. Kamu diselimutin. Itu tuh wujud sayangnya dia ke kamu. Hal kecil memang gak ada harganya. Tapi itu gak bisa kamu dapetin sebegitu aja di semua orang. Pas kamu tidur. Kamu harus ingat sesuatu yang baik-baik sama dia. Makanya aku bilang sama temanku. Ya Allah. Ini perempuan banyak perjuangannya untuk suaminya. Perjuangannya luar biasa. Aku kenal dengan dua-duanya. Si perempuan disiasiin begitu aja loh guys. Si perempuan dibuang begitu aja. Dianggap tamat. Dianggap mati. Sedih gak sih? Aku bahkan baca pesannya. Saya sudah anggap kamu mat. Saya sudah saya anggap kamu tamat. Saya gak mau melihat kamu lagi. Setelah saya melihat dia. Kamu ketemu sama dia lagi. Itu hari terakhir saya bisa lihat kamu. Dan hari ini terakhir saya lihat kamu. Ada lagi-lagi model begitu. Kecuali yang kamu tinggalkan tadi. Yang kamu katain kayak gitu tuh maaf ya. Itu perempuan yang nakal atau orang yang tidak baik. Atau orang yang mungkin bisa gitu loh dibuang begitu aja. Kamu lupakan kebaikan seorang pasangan. Kamu lupakan kebaikan seorang istri, seorang suami. Hanya gara-gara wajah baru kamu. Hanya gara-gara sifat keegoisan kamu. Yang egois siapa sekarang? Kadang cuma mikir ya. Manusia ini mentang-mentang bisa semaunya. Mentang-mentang seenak udelnya bisa bersikap, bisa berlaku. Kayak mau ngelakuin seenak udelnya gitu loh. Gak mikir kalau di segala perbuatan kita tuh ada karamanya. Mau seenak udelnya aja gitu loh. Lakuin semuanya sesuka hatinya. Ngomong ini, ngomong itu, asal ngomong aja. Padahal secara dasar saya tanya. Kamu tahu istri kamu kayak apa? Saya tahu tuh lus. Istri saya gak pernah macem-macem. Saya tahu dia orang baik. Saya tahu dia orang yang patas diperjuangkan. Tapi kamu buang begitu saja hanya karena keegoisan kamu terhadap pasangan, terhadap teman kamu. Kamu goblok. Kamu bodoh. Saya berharap banyak orang sadar setelah nonton video ini ya. Menyadari kalau sebelum terlambat sih menurut aku. Jadi setidaknya tidak harus kamu sia-siakan. Tidak harus kamu kembali dengan pasangan kamu. Tetapi setidaknya kamu harus kasih tahu yang sebetulnya. Apa sebenarnya, kenapa seperti itu. Dan kamu juga harus tahu. Kamu mengharap dia mengorbankan sesuatu. Mengorbankan, membenci orang yang tidak dia benci. Apa gak tolol namanya. Kamu memaksa istri kamu. Kamu jangan bergaul sama Tika. Jangan bergaul sama Lucy. Dia orang jahat. Dia jahat sama aku. Urusannya Tika aku sama Lucy sama Tika. Apa kan gak nyambung? Ibarat katakan begitu. Karena kondisinya adalah kalau saya begini. Saya akan bertegur sapa dengan orang yang tidak ada masalah dengan saya. Tapi kalau dia bermasalah dengan saya. Ya sudah. Saya juga akan mungkin akan ngerti. Orang tadi gak bermasalah kok kita suruh nyingkirin. Tapi ya caranya. Bagaimana caranya? Tidak bisa seperti itu. Kamu laki-laki. Kamu punya hak atas keputusan. Yes, aku tahu. Kamu cakep. Kamu pinter. Kamu punya duit banyak. Kamu bisa lakukan apa yang kamu lakukan. Tapi sekali lagi. Sebagai seorang laki-laki. Ketika kamu memaksa seseorang. Kamu tinggalkan hanya gara-gara urusan keegoisan kamu. Menurut saya itu bodoh. Terkecuali kalau memang sebetulnya. Itu hanya kamu flashe kamu untuk meninggalkan orang lain. Atau meninggalkan istri atau suami kamu. Padahal di belakang sana memang ada orang yang lebih kamu. Sayangnya dari istri kamu. Intinya di situ. Jadi. Jangan jadikan sesuatu yang tidak seharusnya kamu jadikan alasan. Kamu tanya sama semua orang. Pasti kamu akan dijawab kamu bodoh. Kamu buka forum. Kamu tanya sama teman-teman. Kamu sama orang-orang sekitar kamu. Eh. Kalau istriku aku suruh jauh dengan orang ini. Salah enggak? Orang akan berpikir benarnya satu. Kamu dipatuhi sama istri kamu. Itu jempol. Itu bagus. Tetapi. Di sisi lain. Secara kemanusiaan. Di luar asas persuami istrian. Apakah persuami istrian? Apa pantas seseorang harus meninggalkan orang yang enggak bersalah? Apakah hakim boleh mengklaim orang yang enggak bersalah? Apakah polisi boleh menjarakan orang yang enggak bersalah? Enggak bisa teman-teman. Itu tidak bisa. Saya berharap kamu sebagai seorang yang punya kuasa. Kamu ganteng. Kamu cantik. Kamu punya uang. Kamu bisa mengontrol pasangan kamu. Tetapi setidaknya kamu terima kasih. 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 Bener aja. Buktiin omongan saya. Kamu sudah punya 10 orang yang pernah kamu ajak maaf berhubungan seksual. Semakin kamu pengen tahu 11, 12, 13 yang berikutnya kamu juga pengen akan pakai lagi. Tidak akan ada puasnya guys. Jadi kalau kamu mau cari yang wah syukur-syukur cakep, kaya tapi perhatian itu bagus. Lebih dari pasangan kita intinya, tapi kalau kamu buang mutiara terus kamu dapat mutiara juga walaupun hanya casingnya aja ternyata dalamnya tahi gebok yang hitam sama aja. Tidak akan bahagiain kamu, kasih sayang dan perhatian itu gak bisa dibeli guys. Tidak bisa dibayar dengan apapun. Jadi teman-teman buat kalian yang pernah menyanyiakan seseorang. Tidak harus kamu perbaiki, tidak harus kamu perbaiki hubungan kamu dengan pasangan kamu, tapi setidaknya jangan siksa dia untuk melakukan hal yang dengan alasannya tidak pasti. Tinggalin-tinggalin aja, aku yaudah kita cerai dah. Tapi jangan gara-gara A, jangan gara-gara B. Kalau memang pada dasarnya kamu memang tidak nyaman dengan dia atau tidak suka dengan dia. Jangan seenaknya, sekali lagi kita bisa seenaknya tapi karma itu gak akan bisa seenaknya. Karma akan datang di orang yang tepat. Sebelum kita menyesal, sebelum kamu menyesal dengan apa yang sudah kamu lakukan. Ya saudaraku, kalau lagi benci sama orang, ingat baiknya. Lagi kesel sama orang, ingat baiknya. Oh iya dulu, misalnya anggap laku kesel sama maklusi. Nah maklusi sepatnya begitu. Tapi aku ingat, oh iya aku lagi sakit maklusi yang bantu nyuci piring. Oh iya aku lagi sakit maklusi yang ngerokin aku. Nah itu yang harus kita lakukan untuk meredam benci. Meredam sesuatu. Jadi jangan hanya seenak kudelnya mentang-mentang kita bisa. Mentang-mentang orang itu cinta sama kamu terus kamu seenaknya, jangan. Gak boleh kayak gitu. Nanti feedbacknya kembali ke kamu juga dan kamu yang akan menyesal. Oke? Terima kasih orang baik. Semoga malam hari ini ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Bisa kita jadikan banyak followers untuk kita masing-masing ya. Selamat bekerja, tuh sudah bekerja. Selamat beristirahat, sudah mulai beristirahat. Apapun hasil ini tetap evaluasi diri. Perbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk hasil yang mungkin kurang maksimal hari ini gak apa-apa. Besok kita bisa berbaiki lagi. Amin. Dan untuk kalian yang sedang bahagia dan juga sedang bersedih. Ucapkan Alhamdulillah. Dan jangan lupa ucapkan In Alillah. Karena sekali lagi sesuatu yang dilakukan. Dengan dasar ingat sesuatu yang lama pasti. Dasarnya akan lebih baik. Jadi ketika kita bahagia kita juga ingat. Oh bahagia yang berlebihan itu gak baik. Tapi sedih, sedih yang berlebihan juga gak baik. Jadi pengen netral aja. Seperti kata Mbak Novi, aku tahu sebenarnya Mas Tulus itu pusing. Aku tahu Mas Tulus itu sebenarnya stres. Tapi Mas Tulus gak buka itu. Mas Tulus closing, Mas Tulus bungkus itu supaya gak terlihat. Saya, teman-teman, merasa kondisi badan saya itu lagi kurang bagus beberapa hari ini. Tapi kan mau gak mau saya harus tetap fresh. Kondisi saya tetap bagus. Karena apa? Saya jadi kurang tidur. Saya lagi kumat lagi, penyakit saya kurang tidur. Tidur dua jam. Melek pagi. Siang seharian gak bisa tidur. Meladini WhatsApp. Ya kan? Jadi banyak yang harus saya kerjakan. Banyak yang harus saya pikirkan. Tetapi orang tidak pernah mau tahu apa yang saya rasakan. Karena ya kita gak bisa paksain orang buat tahu apa yang kita rasakan juga. Kita gak bisa paksain orang buat mengerti dan memahami apa yang kita rasakan gitu loh. Ya orang taunya seorang tulus ya tulus. Tulus adalah orang yang bahagia. Tulus adalah orang yang suka cita. Semoga hari ini bisa membawa keberkahan buat kita semua. Dan ingat tetap hati-hati dengan protokol kesehatan. Karena WHO sudah mengingatkan bahwa ada varian-varian baru. Mudah-mudahan kita semua orang terjadi dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah ya. Terima kasih banyak orang baik. Semoga jadi teman tidur. Semoga jadi dekat tidur. Kemudian ada memberikan ya sedikit pandangan lah. Bukan nasihat ya. Sedikit pandangan. Dari apa yang sudah Mas Tulus sampaikan. Ada yang bisa kita simak. Terima kasih banyak orang baik. Selamat malam. Selamat datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi indah. Sampai jumpa.